Mereka yang datang menghadiri pemakaman Heri Hartanto dan Elang Mulia di Tanah Kusir datang secara bertahap. Bahkan ada sebagian dari mereka yang harus berjalan kaki sejauh 1 km karena jalan menuju tempat pemakaman macet total. Bahkan mahasiswa salah satu akademi kesehatan di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan harus berjuang meyakinkan petugas sebelum diperbolehkan pergi ke Tanah Kusir. Kedua jenazah korban, Heri Hartanto dan Elang Mulia dimasukkan ke liang lahat dengan diiringi lagu kukur bunga dan cucuran air mata rasa duka yang mendalam. Kedua orang tua mereka tampaknya hanya bisa pasrah menerima nasib anak mereka. Namun mereka berharap agar perjuangan kedua anak mereka, Heri dan Elang dapat dilanjutkan oleh mahasiswa lainnya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya, Elang merupakan salah satu yang telah dipilih olehnya untuk ditempatkan di tempat yang paling mulia. Di sisinya, karena perjuangannya tentunya tidak akan putus. Saya ikhlas, itu udah takdir buat anak saya. Dia sebagai pejuang, saya akan menunggu. Sementara itu, pemakaman Hendriawan Lesmana di TPU Rawak Kopi, Kedoya, Jakarta Barat, juga dihadiri ribuan mahasiswa dari Trisakti dan Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Ibunda korban, yaitu Nyonya Hendrik, yang baru tiba dari balik papan pukul 11 siang, tidak kuasa menahan tangis. Malahan beberapa menit setelah jenazah Hendriawan dimasukkan ke liang lahat, Nyonya Hendrik pingsan. Hendriawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan tahun 1996, termasuk salah satu mahasiswa yang tewas menyusul insiden Trisakti selasa kemarin. Kendati prosesi ketiga pemakaman tersebut sempat memacatkan arus lalu lintas, namun hal itu tidak memicu kerusuhan, karena pihak Trisakti menyatakan hari ini adalah hari berkabung dan berharap seluruh mahasiswa menghormatinya. Sementara itu, koresponden Patria Hidayat dan Harley Tiopan melaporkan dari Bandung, jenazah mahasiswa Trisakti lainnya, Hafidin Royan, dikebumikan di pemakaman umum Ciparumpung, Bandung. Letak kuburan Hafidin tidak jauh dari lokasi rumah orang tuanya. Kedua orang tua Hafidin menyatakan rela menerima kematian anak yang dilahirkannya 28 September 1976 ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Aksi unjuk keprihatinan atas tewasnya enam mahasiswa itu diawali di Kampus Universitas Trisakti di Jakarta Barat sejak pukul 7 pagi, yang diikuti sekitar 8.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dosen, dan beberapa tokoh. Sekitar pukul 8 pagi, aksi serupa juga berlangsung di tempat lain. Ratusan mahasiswa Akademik Kesehatan di Kebayaran Baru misalnya mencegati angkotan umum untuk minta diantar ke Kompleks Pemakaman Tanah Kusir untuk menghadiri pemakaman mahasiswa Trisakti. Suasana di Kampus Universitas Trisakti semakin memanas sekitar pukul 12 siang ketika sekelompok massa di luar kampus yang diduga bukan berasal dari mahasiswa membakar mobil-mobil di area parkir Mojitralen. Aksi perusahaan dan pembakaran mobil itu meluas. Selain itu, massa yang beringas juga membakar sebuah SPBU di perempatan Gorogol, Hotel Daan Jaya, serta beberapa rumah penduduk. Kejadian berikutnya, massa juga merusak pos polisi Gorogol yang terletak di jalan Jaya Tapa. Massa yang beringas terus menerus menempari dan mengecek aparat keamanan untuk memancing emosi mereka. Namun aparat keamanan tetap sudah bergening dan terus melakukan tugas pengamanan. Beberapa di antara petugas bahkan mengalami luka. Sementara itu, aksi perusahaan juga terjadi di kawasan Jalan Tamrin sekitar pukul 3 sore. Aksi unjuk rasa di Universitas Atma Jaya yang terletak di sisi timur Jembatan Sembangi. Maksiswa yang tidak turun ke jalan berhasil dijaga aparat keamanan. Namun massa di luar kampus yang juga bukan berasal dari mahasiswa mulai melakukan aksi kelemparan. Tim Yuku Tanam SJTV melaporkan.